Juta Besar Uganda untuk Indonesia baru saja melakukan kunjungan kehormatan, jadi ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan surat-surat percayaan yang dilakukan oleh Juta Besar Uganda kepada Presiden Republik Indonesia minggu yang lalu. Nah, dalam pertemuan tadi pertama kita membahas, saya terutama menyampaikan terima kasih atas dukungan Uganda terhadap pencalonan Indonesia untuk Dewan Keamanan PBB. Kemudian yang kedua, seperti biasa kita bicara juga mengenai masalah upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Perdagangan kita terus meningkat setiap tahun rata-rata 3,24 persen sejak tahun 2013. Jadi 2013 sampai 2017, rentnya positif, kenaikannya rata-rata adalah 3,42 persen. Tetapi tahun lalu kita meningkat cukup signifikan yaitu 55 persen. Nah, kita masih bicara juga mengenai masalah upaya untuk mengangkat barier-barier ekonomi, eh, perdagangan dalam bentuk perjanjian PTA. Tahun lalu kita sudah menyampaikan proposal atau usulan agar kita membentuk PTA antara Indonesia dengan East African Commission, EAC. Nah, saat ini Uganda sedang menjadi ketua dari AEC, Oleh karena itu saya juga minta bantuan Uganda sebagai presiden dari EAC saat ini untuk juga menyampaikan kepada sekretariat dari Komisi EAC untuk memberikan respon terhadap usulan Indonesia untuk pembentukan PTA dengan East African Commission dan Duta Besar akan, sorry, East Asian Community, African Community dan Duta Besar berjanji akan menyampaikan ini kepada kapital, kepada negara pemerintahnya. Terus hal yang terakhir yang kita bahas adalah kerjasama di bidang pendidikan. Sekali lagi, Duta Besar mengatakan pentingnya kerjasama di dalam pemberdayaan manusia pendidikan terutama untuk anak-anak muda dan dia menyampaikan terima kasih atas biasiswa-biasiswa yang sudah diberikan Indonesia selama ini kepada Uganda. Secara ini kita sudah memberikan beberapa pelatihan dan juga biasiswa untuk technical cooperation misalnya kita sudah memberikan di bidang microfinance, aquaculture, dan juga energy. Sementara itu kita juga memberikan biasiswa di dalam konteks developing countries partnership program. Jadi ini adalah biasiswa khusus yang didesain untuk diberikan kepada negara berkembang. Dan mudah-mudahan di masa mendatang kita akan dapat meningkatkan pelatihan dan biasiswa kepada Uganda sebagaimana yang diminta oleh pemerintah Uganda melalui Duta Besar untuk Indonesia.